Saudara sejumlah pihak menghimbau penyelesaian polemik pembangunan rempang Eko City mengedepankan cara musyawarah dengan duduk bersama diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Polemik dalam pembangunan rempang Eko City di Batam Kepulauan Riau harus dikelola secara baik dengan mengedepankan musyawarah. Hal tersebut disampaikan Laskar Umat Islam Surakarta melalui juru bicaranya Endro Sudarsono. Menurut Endro, dengan musyawarah dan duduk bersama antara semua pihak diharapkan dapat menghasilkan win-win solution atau menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun investor. Humas Dewan Syariah Kota Surakarta itu meyakini pembangunan di Pulau Rempang merupakan kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga harus mengedepankan semua pihak. Kami mengimbau semua pihak yang terlibat bisa duduk bersama, mengedepankan musyawarah untuk mumpangkan, mencari solusi yang terbaik untuk pemerintah, mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat, dan mencari solusi yang terbaik untuk investor. Artinya bahwa program pembangunan di sana mengedepankan di semua dan tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Imbauan untuk mengutamakan musyawarah dalam polemik di Rempang juga disuarakan oleh Sekretaris Umum PP Muhabadiah, Abdul Mbuti, dan Menko PMK Muhajir Effendi. Menurut Menko PMK Muhajir Effendi, investasi harus jalan, namun aspirasi masyarakat juga perlu didengar agar konflik dapat diredam.